Selamat malam, warga teman-teman. Memasuki hari kedua penerapan PPKM Mikro di Kabupaten Blitung Timur mulai menuai kontra dari para pedagang kecil. Tak sedikit para pedagang khususnya rumah makan yang mengalami kerugian akibat barang dagangannya menjadi basi karena tidak bisa dijual lagi. Meski tidak bisa menolak penerapan PPKM, namun para pedagang meminta kepada pemerintah agar bisa lebih bijak, sehingga mereka dapat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya. Secara warga negara yang baik, tetap akan patuh dengan aturan pemerintah. Saya selaku pemilik warung kopi, mendukung pemerintah daerah dalam peradapan PPKM. Akan tetapi, pemerintah daerah harus bersikap adil terhadap pedagang-pedagang kecil terhadap termasuk kami. Kami perjualan warung kopi ini bukan gratis. Kami bayar pajak ke pemerintah daerah. Satu jutaan lebih, satu tahun kami bayar. Belum bayar sampah, belum lagi bayar karyawan, belum lagi kita sewa kontrakan ini. Jadi jangan sampai kami dipungut pajaknya, tapi itu tadi kami harus dipaksa untuk mengikuti itu. Ibarat itu kurang untuk kubutan kami yang tegaran, tapi lihat kami juga. Kalau Anda, mohon maaf, bapak-bapak kita, pejabat-pejabat kita, Anda digaji oleh negara, mau setahun pun di rumah, itu tidak masalah keluarga Anda. Tapi kami, pedagang-pedagang kecil, tanggung jawab kami bukan hanya kepada keluarga, karyawan, ngontrak, segala macam. Jangan bebani kami semua ini. Mohon maaf pada pemimpin kami yang sangat kami cintai, sangat terhormat. Perhatikan kami juga. COVID kita lawan, tapi selamatkan pura rakyat. Dari sekian banyak tempat usaha yang ada di wilayah Manggar, hanya apotik saja yang masih diberikan izin untuk tetap beroperasional lewat dari pukul 8 malam. Kami ngontrak di situ, Pak. Terus kontrakan baru pulaan. Gimana ini? Bukannya makin maju, makin mundur. Wah, gawat ini, parah. Itu kontrakan berapa, Pak? Pertahun? Oh, pertahun lah. Berapa persenangan? 30 atau 28 ya itu, adik aku yang murid. Kurang lebih 28 jutaan ya? Jadi mungkin ada harapan nantinya. Seperti apa nih, seharusnya bisa? Kalau dapat, saya tidak masalah, jam 8 ditutup tapi diungkus gitu kan. Itu kan ibaratnya agak mendingan sikit kan. Kalau misalnya tutup total, gimana kami enak-enak? Kan, nak pemperkerjakan malam, terus hasil kami gimana, sedangkan cabi sekarang lah mahal. Bukan lagi 35, lah hampir 80, Pak, cabi sekarang. Sedangkan sehari makan 4 kilo cabi gede, cabi kecil. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.